Dua WNI asal kecamatan Kalidupa, Kabupaten Wakatobi, disandra kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina viral di media sosial. Keluarga korban sebut kelompok Abu Sayyaf minta tebusan 10 miliar rupiah. Video dua pria yang mengaku sebagai warga negara Indonesia dan tengah dibawa ancaman kelompok bersenjata ini tersebar di media sosial. Dalam video ini, pria tersebut mengaku telah disandra kelompok Abu Sayyaf di Filipina dan meminta pemerintah Indonesia khususnya presiden untuk segera membebaskan mereka. Kedua WNI tersebut diketahui bernama Hari Adi, 46 tahun, dan Heri, warga desa Kalimas, kecamatan Kalidupa, Kabupaten Wakatobi. Fitri, kemonakan korban mengaku mengenali pamannya dari suara dan gambar tato di dada kirinya. Fitri terakhir berkomunikasi dengan pamannya pada awal Desember lalu. Keluarga sudah mendapatkan informasi dari pihak kementerian luar negeri dua pekan lalu. Keluarga berharap pemerintah dapat memulangkan kedua korban dalam keadaan selamat. Saya memohon bantuan kepada pemerintah Indonesia agar dibebaskan, karena sudah dua bulan lebih mereka ditahan sama Abu Sayyaf. Kedua korban ditangkap kelompok Abu Sayyaf saat mendak mencari ikan di perairan Sandakan, 7 Desember lalu. Kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan 10 miliar rupiah kepada pemerintah Indonesia untuk membebaskan kedua korban. Korban hari-hari merantau ke Malaysia untuk bekerja sebagai nelayan sejak lima tahun silam dan bekerja pada salah satu perusahaan ikan di Malaysia. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, AINews, melaporkan.